Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau buat semua teman-teman dimanapun anda berada mudah-mudahan anda selalu dalam kondisi yang sehat walafiat seringkali kita berusaha secara maksimal untuk selalu optimis kerja keras dan dengan keyakinan cukup besar tetapi hasilnya dari kerja keras kita tetap saja masih nihil tentu hal ini tidak lepas dari nasib kita yang belum beruntung tetapi sebaliknya ada sebagian orang bahkan orang-orang yang kerjanya hanya biasa-biasa saja tetapi sudah bisa sukses bisa kaya bahkan jadi pejabat tinggi hal ini juga tidak lepas dari nasib baik orang tersebut artinya apa bahwa setiap manusia mempunyai jalan dan nasib sendiri tetapi kita harus tetap optimis tetap yakin dan terus bekerja keras untuk bisa menghidupi keluarga kita untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang arti garis nasib di telapak tangan dimana garis nasib ini diidentikan dengan nasib orang dalam proses perjalanan hidupnya di masa yang akan datang mudah-mudahan dengan penjelasan ini pada nantinya minimal ada sedikit rambu-rambu untuk kita dalam menjalani perjalanan hidup ke depan yang lebih baik Tuhan sudah memberikan manusia dengan akal dan ilmu dimana kita harus terus belajar dan mempelajari ilmu itu dengan baik yang tentunya sesuai dengan pedoman dan jalur yang benar ada beberapa tanda-tanda pada diri semua manusia yang bisa diketahui baik secara ilmiah secara ilmu psikologi maupun ilmu dengan metode palmistri sehingga pada nantinya kita benar-benar bisa menafsirkan ilmu palmistri juga dengan benar dan harus menggunakan logika saya sedikit ingin memberikan contoh saja manusia bisa mengetahui akan adanya gerhana bulan atau gerhana matahari tentunya dengan ilmu kemudian bisa mengidentifikasikan orang yang meninggal walaupun tidak dikenali sama sekali hanya dengan sedik jari kemudian saya berikan contoh lagi misalnya dalam ilmu teknologi kita tahu bahwa semua orang menggunakan handphone tentu sudah menggunakan dengan pindai jari untuk membuka kunci HP dan masih banyak hal yang lainnya yang menggunakan dengan identifikasi pada diri manusia Mari ikuti dan simak video ini sampai selesai agar anda pada nantinya bisa memahami dan mengerti arti garis nasib di telapak tangan namun sebaiknya anda like dan subscribe terlebih dahulu agar anda bisa selalu mendapatkan tayang terbaru dari channel ini yang tentunya bisa bermanfaat buat anda dan orang banyak perhatikan dengan baik telapak tangan anda barangkali anda memiliki bentuk garis nasib yang akan saya jelaskan dalam video ini orang dengan garis nasib terlihat panjang dan jelas di tangan kiri ini menunjukkan dengan seseorang yang memiliki dedikasi yang cukup baik karena memiliki hubungan yang erat dengan keluarga orangnya bekerja keras untuk menjaga hubungan dengan keluarga agar tidak putus garis seperti ini juga menunjukkan tingkat kesuksesan dalam karirnya karena orangnya bekerja keras ulet mempunyai rasa optimis yang cukup baik dan terkadang orangnya gila dengan pekerjaan begitu sangat menekuni pekerjaannya terkadang suka lupa waktu tapi orang ini akan bisa sukses dari kerja kerasnya karena orangnya juga mempunyai gaya komunikasi yang cukup baik dan pergaulan yang cukup luas untuk yang berikutnya adalah apabila orang memiliki garis nasib yang panjang mulai dari pangkal telapak tangan hingga ke bawah jari tengah kemudian bentuk garisnya lurus tidak patah-patah tidak ada garis-garis di sebelahnya terutama garis garis kecil maupun goratan hal ini adalah menunjukkan kesuksesan orang yang memiliki garis ini hal ini bisa menjadi peluang besar orangnya bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan yang cukup baik mempunyai kepribadian dan karakter yang sangat menonjol karena ditunjang dengan gaya komunikasi gaya pergaulan kemudian orangnya juga mempunyai ide kreatif yang cukup baik jika ia bisa menjadi ladder yang cukup baik di tengah-tengah aktivitas ataupun pekerjaannya kemudian untuk yang berikutnya adalah apabila seseorang mempunyai garis nasibnya pendek garis nasib yang pendek ini mempunyai arti bahwa orangnya inginnya sebuah kebebasan orangnya santai tidak mau terkekang apalagi dikekang lebih-lebih dia harus mengikuti aturan yang kaku orang ini tidak akan bisa nyaman dengan aktivitas maupun pekerjaan orangnya juga melakukan pekerjaan dengan apadanya lebih cenderung melakukan pekerjaan tidak dengan beban tetapi di sisi lain orangnya mudah bergaul dengan siapa saja dan cukup enak diajak bicara untuk selanjutnya adalah apabila orang memiliki bentuk garis nasib yang berbelok ke arah garis kehidupan ini adalah menggambarkan atau visualisasi bahwa orang tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menanggung beban di kehidupan keluarganya bisa saja ia menanggung beban di keluarganya sendiri atau ia menanggung beban di keluarga pasangannya ataupun suaminya kemudian untuk yang berikutnya adalah apabila orang memiliki bentuk garis nasibnya ini bercabang di atas yang dimulai dari pangkal telapak tangan kemudian untuk cabang yang pertama ini menyentuh garis kehidupan dan cabang yang kedua ini menyentuh garis kepala apabila orang mempunyai bentuk garis nasib seperti ini ini menunjukkan seseorang yang pandai mengelola keuangan mengelola usaha ataupun bisnis kemudian pintar mencari uang dan banyak ide untuk bisa menghasilkan uang dan orangnya sangat cerdas dalam hal lobby maupun berbisnis rata-rata orang yang memiliki bentuk garis nasib bercabang tabang dua ini ini adalah orang yang mempunyai peluang yang cukup besar dalam meraih kesuksesan terutama dalam hal usaha ataupun bisnis kemudian untuk berikutnya apabila bentuk garis nasibnya ini jeda atau mengalami perubahan perubahan ini bisa ke sisi kiri ataupun ke sisi kanan lebih-lebih perubahan ini mengarah ke bawah saya akan memberikan contoh apabila bentuk garis nasibnya ini ada sebuah perubahan ke arah bawah artinya Anda harus berhati-hati dan waspada untuk ke depannya karena garis ini adalah mengartikan akan adanya ujian ataupun cobaan yang akan Anda hadapi terutama dalam usaha maupun karir Anda tetapi apabila jedanya ke kiri ini juga akan mengalami perubahan dalam hal asmara Anda kemudian apabila jedanya yang sebelah kanan atau mengarah ke garis kehidupan ini adalah pertanda baik untuk Anda kemudian orang yang memiliki bentuk garis nasibnya di tangan ini tidak jelas atau samar-samar perlu diperhatikan bahwa garis yang samar-samar ini secara keseluruhan atau separuh apabila bentuk garis yang samar-samar ini secara keseluruhan artinya pasang surutnya usaha Anda ataupun karir Anda ke depan tetapi sebaliknya apabila yang samar-samar hanya di bawah kemudian di tengah-tengah sampai ke atas ini menjadi jelas ini adanya perubahan yang cukup baik ke depan buat Anda kemudian apabila bentuk samarnya justru di atas yang di bawah itu jelas artinya Anda harus berhati-hati dan Anda harus bekerja keras karena ujian dan cobaan Anda ke depan akan menghampiri Anda manusia hanya bisa berusaha berikhtiar dan selalu berdoa sehingga kita harus yakin akan pertolongan Tuhan yang maha kuasa kemudian yang kedua kita harus lebih yakin pada diri sendiri apabila kita tidak yakin dengan diri sendiri bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat buat Anda dan kita semua ke depannya kita harus bisa meraih semua kesuksesan dan bisa meraih mimpi-mimpi kita dengan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati